10 bulan tidak bertemu istri seorang suami di Palangkaraya, Kalimantan Tengah nekat membuntuti istrinya bersama sejumlah anggota kepolisian. Kecurigaan suaminya ini pun terbukti istrinya didapati sedang bersama pria lain yang merupakan Kepala Kantor Pos Palangkaraya. Bersama anggota kepolisian dari Polsek Bahandut RJ mendatangi rupah dinas Kepala Kantor Pos di Jalan Iskandar, Palangkaraya. Setelah beberapa kali bergetuk pintu, akhirnya pekudi rumah AN yang merupakan Kepala Kantor Pos Palangkaraya membukakan pintu. Belum lama RJ dan polisi berada di dalam rumah, keluarlah R yang adalah istri RJ dengan hanya menggunakan handuk. Suami pun curiga istrinya yang merupakan karyawan kantor pos berselingkuh dengan atasannya. Kecurigaan RJ berawal setelah 10 bulan tidak bertemu istrinya dan kemudian membuntuti R hingga ke rumah dinas Kepala Kantor Pos. Namun AN membantah berselingkuh. R hanya penumpang mandi karena selama ini para karyawan sering main ke rumah dinas. Istri saya cuma menitipkan motor saja di salah satu toko tersebut dan dijemput oleh seorang pria yang menggunakan mobil ras warna hitam. Nah setelah kita grebek bersama tim dari Polsek Pandut, Palangkaraya, ditemukan istri saya ini hanya menggunakan handuk dan tidak selayaknya lah berpakaian seperti itu saat bertemu. Meski kasus tugaan perselingkuhan telah dimediasi di Polsek Bahandut, akan tetapi RJ akan menempuh jalur hukum adat. Dari Palangkaraya, Kelimantan Tengah, Adi Sata Anyus melaporkan.